Halo semua, disini saya Elfrida akan menunjukkan posisi radiografi pada hewan kecil. Tapi sebelumnya, kita tahu dulu nih, apa sih pengertian dari radiografi? Radiografi adalah rekaman gambar dalam sebuah film khusus yang terdiri dari bentuk struktur bayangan dan objek yang terbentuk oleh pancaran Sinal X. Penggunaan radiografi selalu digunakan untuk menindaklanjut sebuah proses penyakit dan memonitor efektivitas terapi yang dilakukan pada hewan, misalnya ortopedik, kardiak komolari, atau penyakit onkologi. Selanjutnya, kita akan lihat posisi-posisi radiografi pada hewan kecil yang sudah saya rangkum untuk kita semua. Langsung aja cek videonya sampai akhir ya! Yang pertama, kita mulai dari posisi bagian kepala. Lateral view Hewan diposisikan rebah ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah posisi ventrodorsal view Posisi rostral caudal dengan mulut terbuka Sinar X-ray mengarah ke bagian mulut Selanjutnya adalah posisi rostral caudal dengan sinar X-ray mengarah ke frontal sinus Selanjutnya adalah posisi mandibular oblik dengan sudut kemiringan 45 derajat Kita masuk ke bagian kedua yaitu bagian bahu dan kaki depan Posisi mediolateral Di sini saya menggunakan hewan praga yaitu boneka Nah, ini adalah posisi mediolateral pada anjing Ini adalah posisi caudocranial shoulder view Berikutnya adalah posisi ventrodorsal cervical spine Selanjutnya, posisi craniocaudal elbow view Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yaitu pelvis dan kaki belakang Yang pertama yaitu posisi ventrodorsal pelvis Yang kedua yaitu posisi dorsoplantartarsus Posisi lateral tarsal Posisi oblique lateral disitu Kita masuk ke bagian keempat yaitu thorax dan abdomen Yang pertama yaitu posisi lateral thorax Posisi selanjutnya yaitu lateral abdomen Sekian video dari saya Semoga ini membantu kita semua Thank you